Sebuah video viral menunjukkan seorang pria yang mencuri uang dari kotak amal masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara mengganti barcode kris kotak amal tersebut. Video tersebut merekam aksi pencurian pada Kamis, 6 April 2023. Pria tersebut menempelkan stiker kris palsu di beberapa kotak amal untuk mengelabui jemaah masjid sehingga pemberian amal masuk ke rekeningnya. Kris palsu bertuliskan, Restorasi Masjid, sedangkan kris asli bertuliskan, Masjid Nurul Iman Blok M Square. Setelah aksinya viral, pelaku diduga melakukan tindakan serupa di Masjid Nurulah Kalibata City. Beberapa netizen bahkan dapat mengidentifikasi pelaku dengan melakukan sken kris palsu. Polisi belum menerima laporan terkait kasus ini, namun sudah melakukan penyelidikan di TKP dan bertemu dengan pihak masjid. Polisi berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku diduga bernama Moh Iman M yang merupakan pendiri tim restorasi masjid. Kasus ini mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga memunculkan risiko kejahatan siber dan pencurian digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan keamanan dan privasi data ketika menggunakan teknologi digital. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, para pengelola masjid juga harus meningkatkan keamanan kotak amal dan melakukan pemeriksaan rutin pada kotak amal untuk mencegah tindakan kejahatan seperti ini.